Terima kasih kepada Panitya, terima kasih kepada Prabowo Yusolo mempunyai saya kesempatan, masih terjokor, presentasi yang menarik sekali mungkin nanti bisa minta slide-nya, bagus sekali. Terus ini mau sharing sedikit tentang, saya mendapat tugas yang cukup menarik dan cukup berat karena diberikan judul tentang biomolekuler untuk siklin-dependent kinase sebagai background mengapa kita memberikan terapi siklin-dependent kinase 4,6 inhibitor. Terus seperti kita ketahui bahwa ini sel, sel itu di sini ada nukleus, nukleolus, di sini ada kromosom, terus kemudian ada mitokondria, di sini ada retuglomendoplasma, itu yang bertugas memproduksi sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, kalau sel tersebut, cis sel itu akan memproduksi HCL, parietal sel akan memproduksi gastrin, sel rambut akan memproduksi rambut, rambut, terus kemudian dan sebagainya. Tetapi sel tersebut tidak selalu berfungsi ini, tapi beberapa waktu dia akan membelah diri. Membelah diri itu ada waktunya, ada waktunya dan ada pemicunya. Waktunya tersebut seperti kulit itu 28 kali, 800 kali, seperti apa namanya, untuk sel tulang itu lama. Jadi, dari sel sel itu sudah ada waktu, ada timer. Nah, ini adalah kromosom, kromosom yang berada di dalam nukleolus. Nah, sebenarnya di ujung kromosom, setiap kromosom itu ada namanya datelomer. Jadi, sehingga setiap sel itu sudah terprogram atau sudah diprogramkan dari apa namanya, dari Allah SWT bahwa ini akan membelah beberapa kali. Jadi, sebenarnya untuk menjadi kanser itu sangat jarang. Sangat sulit, karena sudah terprogram, semuanya sudah terprogram. Jadi, tubuh manisya itu semuanya sudah terprogram. Nah, di dalam kromosom itu, kalau kita untayahnya kita buka, itu akan terdapat DNA yang itu berikatan dengan histone, sehingga nanti kalau DNA ini mau dipakai atau mau dilakukan transkripsi, itu di dalam histone akan dilonggarkan dulu. Sehingga DNA-nya akan terurai, terus kemudian DNA yang ada di dalam kodon. Kodon, kalau yang tidak ada informasi itu namanya entron, kalau yang ada informasi namanya kodon itu nanti dia akan dilakukan transkripsi atau bisa juga pada waktu membelah. Nah, ini pada waktu membelah, ini sel akan membentuk dua set kromosom, terus kemudian itu membelah sintromer, dia akan ada dua kutub, pembelahan normal akan terdapat dua kutub, jadi kalau ada pembelahan itu tiga kutub, itu adalah pembelahan pada kanker, pembelahan tidak normal. Kemudian dia akan membelah diri. Jadi, sel itu tidak selalu membelah dan tidak selalu bekerja. Kadang ada waktunya dia bekerja berfungsi, ada waktunya dia membelah diri. Nah, siapa sih sebenarnya yang menyuruh dia, oh, kapan kamu membelah, kapan kamu tidak membelah? Sebenarnya ada beberapa faktor, itu faktornya yang paling penting itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Seperti mitokondria, dia akan mengeluarkan sitokrom, itu dia memerintahkan untuk apoptosis. Terus kemudian ada faktor-faktor dari luar, dari sitokain, ini dia bisa menghasilkan apoptosis, terus kemudian fas dan faktor liggan itu, dan fas reseptor itu menghasilkan fas 8 sehingga apoptosis. Ada juga yang informasi dari luar itu memerintahkan untuk tidak mati atau survival faktor melalui phosphatidyl inositol 3 kinase, itu dia akan bertahan, terus kemudian chemokine reseptor, itu banyak reseptor yang menggunakan 7G span reseptor ini untuk menyampaikan informasi atau signalnya padahal lagi group faktor seperti transforming group faktor, epidemal group faktor itu, menantikan reseptor terocin kinase ini untuk mengaktifkan ras, resakum, dan mitogen eksternal kinase ini untuk melakukan proliferasi atau melakukan pembelahan. Ada juga integrin, integrin ini adalah protein yang digunakan untuk menempel pada membran basal, jadi semua sel itu akan mempunyai integrin kalau menempel pada membran basal. Sekarang kalau menempel pada sel yang lain, temannya itu dia pakai kadrin. Bila dia tercabut atau bila dia menempel, dia akan menginformasikan untuk melakukan bisa hidup. Kalau dicabut, dia akan senesensi atau akan mati. Ada binglesin, ada hedgehog itu juga sama, dia akhirnya pada waktu masuk informasi masuk ke dalam komputer ini, ke dalam inti sel, dia akan melakukan gene regulation. Gene regulation itu bisa memerintahkan untuk proliferasi atau bisa memerintahkan untuk stop proliferasi. Di dalam gene regulation sendiri ini, kita punya P53, P53 itu adalah tumor spresor gene. Bila proliferasinya berlebihan, dia akan aktif. Sehingga dia mengeluarkan vaksin ini adalah protein apoptosis. P53 sendiri, ini akan dikendalikan oleh MDM, Mourine Double Minute. Mourine Double Minute itu mengendalikan P53. Nah, di sini ada cyclin dependent kinase 2, terus P21, P27. Ini semuanya merupakan suatu keseimbangan bagaimana sel itu dia akan membelah dan sel itu tidak akan membelah. Jadi di seluruh sel itu dia sudah mempunyai keseimbangan yang lengkap, lengkap, komplit, dan apa namanya, dan sangat teliti. Oke. Nah, terus kemudian sel sel-cadal clock, sel-cadal clock ini dikendalikan sel growth and proliferasi. Jadi growth receptor itu seperti contohnya, apa namanya, estrogen receptor, growth receptor, terus kinerada. Untuk pembu darah itu VEGFR, VEGFR itu adalah salah satu growth receptor. Terus genome integrity, transforming growth factor beta, integrin, dan monitor metabolisme itu, dia akan memberikan informasi kepada sel untuk dia membelah atau tidak. Bagaimana dia akan membelah? Dia akan memasuk fase G1 apa dia akan masuk fase G0? Jadi semuanya terprogram, bila dia sudah masuk ke fase G1, maka dia akan menjalankan proses pembelahan sampai selesai. Nah, program-programnya, kita masuk G1, dia akan masuk sintesis, masuk G2, kemudian masuk mitosis. Nah, semuanya itu mempengaruhi banyak gen, diantaranya adalah oncogen. Oncogen itu adalah yang memacu pembelahan dan tumor spresor gen itu adalah yang menghambat pembelahan. Jadi beda intinya semuanya selalu ada keseimbangan. Nah, pada normalnya, sel itu tidak selalu berada pada fase pembelahan. Sel itu biasanya pada fase diam dan berfungsi biasa. pada saat waktunya dia membelah, dia sebenarnya banyak pada G0 atau G0. Nah, pada waktu dia membelah atau ada sesuatu yang memerintahkan dia membelah, maka dia akan memasuki fase G1 atau G1. G1 itu 12 jam, terus kemudian itu meliputi RNA dan protein accumulation. Nah, terus habis itu dia akan masuk fase sintesis. Fase sintesis dia akan mencintesa ribu nukleat sehingga dia akan menyiapkan untuk pembelahan menjadi dua kromosom. Jadi dia punya dua set kromosom. Nah, ini sudah siap-siap untuk membelah pada fase G2 atau G2 tapi belum baru mengumpulkan hasil produksinya tadi, habis itu terus masuk fase mitosis. Anapasa, per fase, per fase, metapasa, anapasa, telofase. jadi suatu pembelahan itu adalah suatu proses yang rumit yang semuanya memiliki proses bertahap. Seperti sintesis ini digunakan para ahli untuk mendesain atau membuat suatu obat contohnya seperti kurasil, terus kemudian metroteksat itu pekerja di sini. Kalau fase pembelahan itu yang pekerja seperti protein papitexel, terus kemudian apa namanya ciclofosfamid itu kerjanya di mitosis. Nah, untuk bisa meloloskan diri, sebab kanser untuk bisa meloloskan diri dan bergerak atau bermitosis yang dia ada henti, dia itu harus melewati beberapa checkpoint. Nah, selain di telomerta di P53, itu ternyata di dalam di dalam sini juga ada beberapa checkpoint. Checkpoint-nya itu ada satu, dua, tiga, empat, ada lima nanti kalau ada satunya. Terus, nah, untuk bisa untuk bisa melolos itu dia akan ada mutasi. Mutasinya itu di beberapa titik. Tapi, maksudnya dari slide ini dibikin adalah dia mau menunjukkan bahwa sebenarnya titik mana sih yang paling penting, titik mana paling penting yang harus di-block bila terjadi mutasi. Nah, apakah titik pertama, apakah titik kedua, titik ketiga, keempat, atau kelima? Nah, pada saat si sel ini diperintahkan untuk melakukan melakukan apa namanya, melakukan pembelahan, melakukan pembelahan itu pada contohnya itu diperasa oleh transforming group of perpita, setelah respon, dia itu pertama, yang paling pertama dia akan menghadapi air point atau restriction point. Dimana restriction point itu adalah suatu titik yang harus memutuskan bahwa dia akan membelah atau tidak. walaupun nanti ada titik-titik yang lain, ada saat waktu-waktu yang lain yang harus dikonfirmasi, contohnya di sini, kalau sintesisnya lengkap, semua ribun nukleatnya lengkap, itu dia baru bisa masuk ke D2. Tapi yang paling penting bahwa air point ini itu berada di G1 itu, dia itu adalah titik awal bahwa akan diputuskan, sel ini akan membelah atau tidak. jadi pasti kemungkinan besar sel tersebut ada mutasi pada protein atau pada gene yang mengatur pada restriction point. Nah, maksudnya dari gambar ini, bahwa air point itu adalah suatu awal dari pathway, sehingga bila air point ini akan terlewati, nanti akan menyebabkan lanjutan pathway berikutnya yang tidak terkendali. Jadi, yang paling awal itu adalah air point. Jadi, bagaimana kita akan mengendalikan air point ini sehingga C-cell tidak akan jatuh di dalam suatu rangkaian replikasi atau rangkaian mitosis. Nah, ini adalah beberapa protein yang digunakan C-cell untuk melakukan kontrol terhadap proliferasi. cell cycle progression. Kita menyebabkan adalah cyclin dependent kinase atau CDK, nanti dia akan berikatan dengan cyclin D. Sebagai contoh, untuk G1 itu dia punya dua, yang pertama adalah cyclin dependent kinase yang akan berikatan dengan cyclin D, cyclin D-nya ada cyclin D1, D2, D3. Kemudian setelah dia berhasil meloloskan dari restriction point menuju fase sintesis, ini ada cyclin dependent kinase 2 yang akan berikatan dengan cyclin A atau cyclin A untuk S ke G2 ini akan memperlukan cyclin dependent kinase 1 yang akan berikatan dengan cyclin A kemudian untuk masuk ke mitosis M itu akan membutuhkan cyclin dependent kinase 1 yang akan berikatan dengan cyclin B jadi dari koordinasi ini semua bertahap nanti sel baru akan bisa membelah jadi pembelahan tidak akan terjadi bila protein-protein ini tidak akan berhasil sama dan ekspresinya muncul lengkap pada saatnya jadi organisinya harus tepat ini sebagai contoh untuk pada setelah mitosis dia akan masuk ke G1 pada waktu G1 dia akan memerlukan ikatan dari cicin dependent kinase 46 yang nanti akan berikatan dengan D1 D2 atau D3 setelah itu dia akan masuk airpoint airpoint itu bila nanti terjadi posporilase posporilase dari apa namanya ciclin D itu nanti dia akan langsung bisa terus masuk ke fase menyelesaikan G1 setelah ciclin dependent kinase 2 akan berikatan dengan ciclin E seperti ini juga ciclin dependent kinase 2 berikatan dengan ciclin A dia terus akan berlanjut sampai terjadi G2 sampai terjadi mitosis jadi untuk ekspresi setiap setiap ciclin setiap protein yang dihasilkan oleh protein itu harus sesuai dengan saatnya dan setepat dengan ini kalau tidak seperti tidak tepat dia tidak akan dapat membalah dia akan berhenti rest terus kemudian dia akan dikirim ke G0 tapi kalau ini ekspresinya itu sudah sesuai tepat dia akan melanjutkan menuju mitosis berarti ciclin D itu merupakan suatu elemen kunci yang nanti akan melanjutkan ke sinyal-sinyal berikutnya sebagai contoh ini adalah group vector terus ini ada ECM ECM itu adalah extracellular matrix ECM itu bila berikatan dengan lembaga basal dia akan mengirim sinyal untuk tumbuh kalau tidak dia akan mengirim sinyal untuk apoptosis ini ada GRP2 son of sevenless ini rat sarkom dia semuanya akan menurun dia memacu untuk terjadinya mitosis ada kurt factor ada sitokine ada head shock ada various vegan ini ada wingless in semuanya dia memacu di satu jadi semuanya hampir semuanya hampir semuanya faktor itu bila memacu proliferasi dia akan melewati protein D1 sehingga betapa penting protein D1 ini sebagai faktor untuk terjadinya proliferasi nah ini setelah D tadi berikatan dengan skin dependent kinase tentu dia harus ada satu lagi yaitu P19 P16 P15 sampai 18 untuk selanjutnya untuk skin dependent KS2 akan berikatan dengan E sehingga akan menerima dapat dihambat oleh P21 P27 dan P57 ini adalah termasuk dari tumor suppressor gene jadi kalau simbolnya begini ini akan menghambat nah kalau simbolnya panah itu akan memacu jadi jadi bila dia terjadi itu nanti selalu ada penghambatnya selalu ada eksekutornya nah disini juga setelah terjadi di R point jadi kalau nanti ternyata D dan skin dependent kinase 46 itu diberikatan dengan protein D disini ternyata juga masih ada gatekeeper nya gatekeeper nya namanya RBGIN RBGIN itu adalah kunci dia akan meloloskan si sel ini untuk masuk ke air point atau mau terus jadi RBGIN itu adalah suatu suppressor gene jadi penulisannya begini ya penulisannya kalau manusia itu besar semua kalau gennya miring kalau proteinnya itu besar semua tapi lurus tapi kalau tikus itu kalau namanya gen ini penulisannya salah kalau gen itu besar semua lurus kalau gen itu kecil kalau protein itu besar nah kalau setelah dia masuk dia berikatan antara siklin D dengan siklin dependent kinase terus kemudian dia akan memasuk posporilisasi dari PRB nah kalau PRB dari posporilasi terus kemudian dia faktornya menurun terus dia akan memengarui siklin A dan CDK2 sehingga dia akan lolos dari R-point pada intinya begitu jadi bila siklin D dan siklin D ini berikatan terus kemudian dia akan melakukan memasuk posporilasi pada protein RB ini dari retinoblastum penemuannya pada pertama pada retinoblastum ada protein PRB kalau PRB terposporilasi maka dia akan meloloskan si sel ini akan memasuk ke PEDB selanjutnya nah ini ada kegiatan kalau pada waktu J1 pertama ini si PRB ini protein retinoblastum ini dia akan mengikat E2 F2 E2 F1 N1 F2 F3 tapi begitu nanti setelah terjadi ikatan dari siklin D dengan siklin DPN KNS 46 maka terjadi posporilasi pada protein retinoblastum ini setelah jadi posporilasi maka terjadilah E2 F2 bebas nah kalau E2 bebas maka dia akan berikatan dengan siklin dependent KNS2 sehingga terjadi langsung ke S-pase jadi si sel bisa berlanjut ke S-pase nah ini tidak usah terlalu banyak di ini yang penting ini adalah ini bingles ini protein ini fosfatid inoxyto 3 KINIS mengeluarkan faktor KPAB ini semuanya ini ras sarkom dan ras associated faktor ini semuanya memaju melalui D1 sedangkan FDL dan MIG ini melalui D2 nah dari D1 dan D2 itu semuanya nanti akan berikatan dengan Screen Dependent KINIS yang nanti bisa di block oleh transform kreator beta dan SMART34 nah karena semuanya jalurnya berada di sini dan di sini juga nanti akan PRB itu juga ternyata faktornya merupakan suatu faktor penting dia nanti yang menentukan dia akan melalui zona transisi atau airpoint atau dia akan dilakukan stop kembali ke fase G0 jadi intinya pada gambar ini adalah CDK4SIC itu yang berikatan dengan Siklin D ini merupakan faktor kunci yang dia akan berfungsi untuk melanjutkan atau tidak nah biasanya di di sel-sel kanker itu PRB-nya itu sudah terjadi mutasi jadi gen PRB atau apa namanya gen suppressor tumor gen itu yang berfungsi untuk menekan Siklin D ini mengendalikan Siklin D sudah terjadi mutasi bahkan di RAS itu biasa mutasi jadi banyak mutasinya tidak single nah ini kalau kita lihat itu pada mamary carcinoma itu mutasi tadi ada di RB gene Siklin E gene Siklin D 1 P16 P27 Siklin dependent kinase sehingga kalau suatu kanker itu biasanya sudah terjadi mutasi pada lebih dari 80% nah sel-sel ini terjadi mutasi nah kalau kita ketahui banyak dari protein ini terjadi mutasi mana yang harus kita blok kira-kira mana yang harus kita hentikan dulu tentunya adalah yang paling awal karena yang paling awal itu adalah Siklin Dependent Kinase 46 maka kita akan lakukan blok pada Siklin Dependent Kinase 46 supaya tidak terjadi ke pangkaian atau pathway selanjutnya nah ini betul ini jadi kalau gene itu kalau gene itu simbolnya besar nah kalau protein itu simbolnya besar tapi lurus ini biasanya pada tikus seperti ini nah ini ada banyak protein ini yang paling penting adalah Siklin Dependent Kinase 46 itu itu adalah sensor stimulus yang akan menentukan bahwa sensor itu akan dilanjutkan atau tidak jadi apakah terjadi mitosis atau tidak tergantung Siklin Dependent Kinase 46 nah untuk estrogen ini biasanya dia melalui ikatan dengan estrogen maka dia akan berikatan kemudian dia akan mempengaruhi gene untuk menghasilkan Siklin D1 nah kemudian Siklin D1 ini kemudian akan berikatan dengan Siklin Dependent Kinase 46 sehingga dia akan memacu pembelahan tetapi pada sel-sel kanker atau sel-sel yang terjadi mutasi setelah pengobatan ini diblok seperti kita tahu kita punya obat-obat yang bisa melakukan blok kita bisa melakukan blok di reseptor seperti tamoxifen kita bisa melakukan pengurangan estrogennya seperti letrosol kita bisa menghilangkan reseptornya bahkan semestan dan lain-lain itu tetap terjadi pacuan kenapa tetap terjadi pacuan ternyata terjadi crosstalk crosstalknya bagaimana ternyata estrogen reseptor ini yang tidak dibuahi atau tidak tidak berikatan dengan estrogen itu tetap bisa membentuk siklin D1 jadi seperti kita ketahui harusnya estrogen reseptor ini akan berikatan dengan estrogen yang baru memacu siklin D1 dan akan mengaktifkan E2F nah ini kemudian akan foskularasi RB protein sehingga E2F E2F akan melanjutkan ke proliferasi tetapi ternyata ada air pathway itu tanpa adanya estrogen yang melakukan dimeritasi itu ternyata dia bisa langsung jadi langsung dia membutuhi siklin D1 ada crosstalk langsung dia mengaktifkan E2F sehingga dia berikatan dengan siklin D1 dan E2F akan aktif tanpa adanya estrogen jadi itulah kenapa walaupun di-block kadang-kadang tidak respon baik sudah dilakukan block maupun dilakukan pengurangan produksi dari estrogen seperti pengobat obat-obat anti-menstruasi karena oleh sebab itu oleh sebab itu walaupun sudah dilakukan pengurangan disini seperti ini kalau kita sudah kalau pasien sudah tua itu kita akan memblok memblok dari produksi estrogennya itu dengan aromatase dia produksi estronnya kalau masih muda estradiol kita biasanya dikasih tapros atau zoladek itu glucerilin itu untuk men-stop produksi estrogennya itu ternyata dia masih tetap akan memproduksi cyclin D1 yang akhirnya akan berikatan dengan CDK46 karena hal tersebut maka bagaimana kita memikirkan supaya tidak terjadi ikatan tersebut maka sekarang kita memproduksi atau membuat opet yang akan melakukan stop atau melakukan pluk adep pada CDK46 sehingga sehingga nanti walaupun cyclin D1 dia produksi tapi CDK46 tidak akan berikatan sehingga E2F yang akan melakukan proliferasi yang memacu proliferasi juga tidak akan terjadi tidak akan berlanjut menjadi mitosis jadi kuncinya kita akan memblok pada protein yang paling awal untuk obat-obat yang sudah memblok CDK46 ini itu ada banyak itu berada beberapa palbusyklip repusyklip dan abemasyklip sehingga kita bisa memblok kalau disini kita memblok checkpoint ini sehingga tidak akan berlanjut ke sintesis tapi akan balik balik ke G0 jadi selnya sel Ares setelah setelah kita punya kita teliti ternyata kita menemukan beberapa obat beberapa obat itu ada perbedaan sedikit di rantai karbonnya bisa kita lihat kalau ini rantai karbonnya akhirannya itu ada beda ikatannya disini ada beda ikatan dengan yang disini abemasyklip akan perbedaannya cukup banyak bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi fungsi dari obat ternyata ternyata untuk perbedaannya yang repusiklip ini dia cukup selektif cukup selektif maksudnya apa dia menghambatnya proteinnya cukup selektif jadi dia hanya menghambat protein CDK4 dan CDK6 ada beberapa protein yang ikut terhambat tapi cuma sedikit maksudnya begitu kalau abemasyklip ini ternyata cukup banyak protein yang ikut terhambat sehingga dikhawatirkan nanti fungsi-fungsi protein yang normal yang tidak berkaitan dengan mitosis dan kanker itu akan ikut terhambat akan ikut di blok sehingga abemasyklip ini kurang populer balbusyklip ini ternyata juga ada beberapa titik tangkap yang dia memblok protein-protein yang lain sehingga semakin selektif itu semakin baik seperti obat katorolak itu obat anti-anjiri itu sekarang COX-nya langsung COX-2 jadi sangat sensitif untuk tiga macam dari anti-CDG4-6 ini menurut penelitian itu sama-sama bisa mengambat tumorigenesis terus kemudian yang dimaksud dari ini penelitian ini adalah ribusiklip yang dimaksud ribusiklip ini ternyata efeknya lebih kecil dan kasiatnya atau efektivitasnya ternyata lebih bagus untuk waktunya mungkin tinggal satu menit dokter Diasa Ternyata